Intro Selamat pagi Mimisa, kekhawatiran publik mengenai rendahnya integritas pelaksanaan pemilu 2024 semakin terbukti melihat pernyataan KPU yang menyebutkan bahwa adanya data bermasalah yang masuk ke penghitungan suara pemilu 2024 ditemukan adanya suara anomali untuk suara Pilpres 2024 yang berasal dari 154.541 dari total keseluruhan jumlah TPS yaitu 823.220 titik lucunya kesalahan fatal ini dianggap sambil lalu oleh Bawaslu yang justru menunjukkan sikap bersahabat terhadap karut-marutnya proses penghitungan suara KPU Pemirsa inilah editorial media Indonesia, edisa ini Kamis 29 Februari 2024 dengan tema Usut Anomali Suara Pilpres bersama saya Leonel Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan melepon nomor telepon 021-583-99100 dan pemirsa pagi ini telah hadir di studio Metro TV, anggota Dewan Datasi Media Group, Ade Alawi Kang Ade selamat pagi Pagi Leo Sehat-sehat Kang? Alhamdulillah sehat Suaranya gak dihitung ya, karena kemarin gak ikut kontestasi kan ya? Tapi ini penghitungan suara ini menarik sekali Kang Ade, karena saya jadi mulai ragu yang mana nih yang mau kita percaya Tapi sebelum kita bahas itu editorial media Indonesia diberi judul Usut Anomali Suara Pilpres Saya agak kurang paham nih sebenarnya anomali ini artinya memang ada kesalahan di sistem komputer, sistem IT-nya KPU Atau ada kesalahan di sistem penginputan data oleh orang-orangnya Atau bagaimana nih? Karena kalau ini tidak dipastikan, kan akhirnya kita jadi ragu juga nih hasil penghitungan suaranya KPU ini Bagaimana, Kang Ade? Ya, lagi-lagi ini saya kira mesti ada upaya yang ini ya, bagaimana secara terbuka masalah di Sirekap ini harus dituntaskan Ada 174.000 tempat pemungkutan suara di mana data konversi image dari image ke angka ini di Sirekap ini terjadi deviasi yang cukup tajam 54.000 ya? Betul, artinya sekitar 20% suara lah yang terjadi deviasi ya, artinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya Nah ini ada beberapa pola-pola juga yang kita lihat dan itu juga berdasarkan pengamatanan tim 01 dan juga 03 Ini juga ada penggelembungan suara ya di 02, itu polanya hampir sama gitu Dan ada beberapa kasus yang saya kira sangat banyak sekali, bagaimana data di Sirekap ini melampaui jumlah pemilih di TPS Kan jumlah pemilih di TPS kan sekitar 300 orang, ini nyatanya ada yang di atas itu, ada yang 800.000, kemudian 700 gitu Sampai 800 orang pemilih, ini kan aneh benar-benar gitu Baik Jadi ini harus diungkapkan, nah anomali 174.000 maksudnya saya kira di TPS ini bukan yang ece-ece ya, ini sesuatu yang menurut saya harus diungkap Kenapa terjadi anomali suara yang begitu besar? Oke, ini berarti sebenarnya kesalahannya terbatas di sistem Sirekapnya saja ya? Betul, betul di sistem Sirekapnya Kalau penghitungan real countnya belum tahu gitu? Kemarin ada beberapa penyesuaian, ada beberapa pengecekan kembali, dan menurut KP sudah ada perbaikan sesuai dengan perhitungan secara berjenjang, secara real count Baik, kita akan bahas itu ya, dan misalnya nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Kamis 29 Februari 2024, Usut Anomali Suara Pilpres Usut Anomali Suara Pilpres Kekhawatiran publik mengenai rendahnya integritas dalam pelaksanaan pemilu 2024 sepertinya semakin terbukti Hal ini berkaitan dengan pernyataan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang menyebut adanya data bermasalah yang masuk dalam penghitungan suara pemilu 2024 Berdasarkan perbaikan yang sedang dilakukan, KPU menemukan suara anomali untuk suara pilpres 2024 Yang berasal dari 154.541 tempat pemungutan suara atau TPS Padahal, total jumlah TPS yang disiapkan KPU pada perhelatan pemilu 2024 kali ini mencapai 823.220 titik Itu berarti, tingkat anomali yang terjadi hampir 20% TPS Menurut Ketua KPU, Hashim Asyari, keanehan tersebut diperoleh dari data yang masuk sejak 15 Februari hingga 27 Februari 2024 Adapun anomali tersebut terjadi akibat kekeliruan sistem IT KPU saat membaca foto formulir model C Hasil suara yang diunggah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Adapun bentuk keanehan yang selama ini sudah diketahui publik yaitu adanya perolehan suara salah satu paslon di satu TPS di dalam negeri yang lebih dari 300 suara Padahal pula, maksimal jumlah surat suara yang tersedia di satu TPS hanya untuk 300 pemilih Pihak KPU mengaku sudah mengoreksi anomali penghitungan suara tersebut Dan mengklaim data yang terbaca di publik melalui laman penyelenggara pemilu ini merupakan angka sebenarnya Sesaat pernyataan Ketua KPU yang menyebut sudah mengoreksi anomali suara Pilpres Seperti menyelesaikan penyebab kekisruhan yang terjadi di publik selama beberapa pekan belakangan ini Namun kenyataannya penyelesaian karut-marut pelaksanaan pemilu 2024 tidak sesederhana yang dilakukan Ketua KPU dan jajarannya Sejak awal penghitungan, masyarakat sudah menemukan berbagai kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 Dari mulai adanya penggelembungan suara salah satu calon di berbagai lokasi Hingga adanya suara yang sudah dihitung di wilayah Indonesia bagian Barat saat waktu pencoblosan belum usai Yang membuat masyarakat serta pendukung paslo nomor urut 01 dan 03 semakin jengkel Sepertinya tidak ada ungkapan penyesalan dari penyelenggara pemilu mengenai kegagalan sistem informasi dan teknologi atau IT yang mereka kelola Padahal anggaran negara yang disediakan untuk IT ini tidak sedikit Yang semakin mengherankan publik, kesalahan fatal yang dilakukan KPU Sepertinya dianggap sambil lalu oleh badan pengawas pemilu atau bawaslu Bawaslu justru menunjukkan sikap bersahabat ketimbang keras terhadap karut-marutnya proses penghitungan suara yang dilakukan KPU Karena itu, sangatlah wajar apabila publik mencurigai apa yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu kali ini Sebagai bagian dari rekayasa demi mendukung salah satu paslon yang bertarung di Pilpres 2024 Apalagi KPU dan Bawaslu sepertinya tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan paslon tersebut Dengan melihat kekacauan maupun rekayasa tersebut Tidaklah aneh apabila masyarakat serta juga politisi pendukung paslon 01 dan 03 kemudian Menggulirkan hak angket di DPR Dengan adanya langkah yang konstitusional Publik dan wakil rakyat di parlemen bisa melihat secara transparan Apa yang dilakukan KPU, Bawaslu dan pemerintah dalam pemilu kali ini Anomali itu tidak boleh dibiarkan melenggang Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Bumisah Dan Kang Ade kalau melihat si rekap Saya menemukan banyak juga cerita-cerita begitu ya Bagaimana sebenarnya mulai dari saat bimbingan teknis, bimtek Sampai kemudian pelaksanaan pemilu, penghitungan suara Ini cerita dengan saya ini KPPS nih Itu mengatakan bahwa memang ada kesalahan-kesalahan pengarahan Lalu juga ketika mereka mau mengupload ke aplikasi si rekap Yang pertama hang, mungkin karena saat bersamaan ada yang upload begitu banyak Lalu ada salah-salah sistem aplikasi si rekap itu membaca angka Nah pertanyaannya adalah kalau kemudian memang si rekap ini tidak bisa diandalkan Kan KPU bilang kita tidak mengandalkan si rekap loh Kita mengandalkan perhitungan real count Kenapa si rekap ini akhirnya tidak Ya sudah dimatikan saja begitu loh sama sekali Daripada kemudian terus-terusan menjadi sumber masalah Kang Ade Ya kalau kita lihat dari latar belakang kenapa si rekap ini dihadirkan ya Oleh oleh KPU ini kan bagian dari transparansi ya Transparansi penyelenggaran pemilu ya Jadi masyarakat bisa melihat secara jelas Namun ketika alat bantu ya Si rekap ini kan disebut alat bantu Alat bantu menjadi kemudian menjadi musibah Ini saya kira sebuah apa ya Harus di evaluasi secara total Bagaimana si rekap ini bisa berjalan gitu Kok bisa gitu Kalau kita lihat dari klaim dari KPU Ini kan si rekap ini kemudian diberlakukan Karena sudah ada beberapa simulasi Sampai belasan kali simulasi Simulasi menggunakan si rekap ini Simulasi menggunakan si rekap Jadi ada simulasi kemudian ada BIMTEK BIMTEK ini untuk para KPPS ya Nah ini memang seharusnya kalau misalnya ini belum di Belum-belum sempurna katakan Masih banyak kesalahan Harusnya jangan dipaksakan seperti itu Dan seharusnya KPU juga belajar dari situng ya Betul kan ketika pemilu 2004 sampai Sampai 2019 Sampai 2019 Ini kan menggunakan situng Situng juga bermasalah juga Nah harusnya ketika situng bermasalah pada 2019 Ini harus dilakukan Bagaimana si rekap ini agar tidak terjadi lagi Banyak kesalahan tenis gitu Seperti itu Kalau kita melihat kan Kan sampai sekarang Si rekap ini jadi semacam sesuatu yang misterius ya Semacam siluman begitu Maksud saya itu Barangnya ada Aplikasinya ada Tapi sudah banyak sekali kegagalan Untuk mengupload Lalu akhirnya ketika sudah di upload Sistemnya membaca dengan salah angkanya Sampai yang tadi Kang Adi bilang ada yang Satu TPS bisa ratusan ribu begitu Kenapa tidak KPU Ya fix saja Si rekap dengan sangat menyesal Kami matikan Untuk menghindari siak wasangka Dan kami sekarang fokus kepada Perhitungan real count Yang boleh dipelototi oleh seluruh warga negara Indonesia Sehingga kemudian Keragu-raguan kita nih Ya jadi hilang Si rekapnya sudah tidak ada dulu Soal kemudian pertanggung jawabannya Ya nanti Kenapa tidak berani begitu sih Nah ini saya kira juga perlu ada Langkah ya dari bawas lu ya Karena kan persoalan si rekapnya Sudah dilaporkan juga Oleh masyarakat ke bawas lu ya Dan bawas lu juga sudah mengirimkan surat Sudah mengirimkan surat beberapa kali Dan ada beberapa surat yang tidak dibalas gitu Nah dari situ menurut saya ada surat-surat yang dibalas Itu harusnya oleh bawas lu disampaikan kepada publik Ini loh balasan dari KPU Kenapa terjadi kekacauan data Kenapa terjadi kegagalan Konversi image ke angka Nah ini menurut saya harus betul-betul Diunggap kepada publik Kepada bawas lu ya Jadi bawas lu menurut saya Mesti berada di garis depan Bagaimana Mengkanalisasi Kersan publik ini Jadi salurannya Bawas lu mesti diberi Di garis depan Jangan sampai Banyak pembicaraan-pembicaraan Soal kekacauan Data di serekap ini Menjadi pembicaraan Luas masyarakat Dan ini kan sangat-sangat meresahkan Jadi mesti ada di garis depan Bawas lu ini Betul-betul Menyampaikan kepada publik Apa sih balasan dari KPU ini Terkait dengan serekap itu Kalau kemudian kita melihat Sampai sekarang ya Soal serekap ini Kang Ade Kita melihat KPU kan Kecenderungannya Jadi semacam defensif ya Tidak juga misalnya Membuka Terbuka Aplikasi ini Bagaimana membuatnya Setelah melewati tender Atau tidak Ada pesaing-pesaingnya Mungkin Katakanlah ini Hayalan saya mungkin Dari luar negeri Kita akhirnya memilih Menggunakan Karya anak bangsa sendiri Lalu kita sudah melakukan Simulasi sekian rupa Sudah ada sertifikasi Misalnya entah Dari lembaga kredibel Internasional misalnya Sudah kami simulasikan juga Tapi kemudian ternyata salah Kami minta maaf Ini tapi kita sudah Melewati semua tahapan Kan hal-hal seperti ini Tidak ada dari KPU Ya memang kalau kita lihat Dari proses si rekap ini Kan panjang ya Leo ya Jadi panjang Dimulai dari Bersimulasi Kemudian simulasi juga Ditampilkan di DPR Dalam rapat dengan pendapat Sudah sempat gitu ya Sudah Sudah Dan disitu buka-bukaan gitu Nah itu menurut saya Mesti-mesti dilihat lagi Sejauh mana anggota DPR Juga melakukan pendalaman ya Sungguh-sungguh Mengawasinya Benar-benar dites tidak Ya betul Saya kira mesti ada upaya Dari KPU Dari semua pihak Dan DPR juga Nanti tanggal 3 Maret Juga mulai bersidang Ini mesti dibuka di DPR juga gitu Jadi sebelum angkes Saya kira mesti ada pemanasan dulu Di DPR Dipanggillah KPU itu Dipanggillah bahwa Sebagai Sebagai badan pengawas pemilu ya Bagaimana kinerja Kedua lembaga penyelenggara pemilu Kita berharap bahwa Pemilu itu betul-betul Tersenggara secara berkualitas ya Berkualitas Tidak hanya Apa Prosedural Tetapi juga Betul-betul sesuatu Substansi Disitu tidak ada Penyelenggara pemilu Tidak ada Tidak kecurangan disitu Jadi semuanya berjalan dengan Dengan baik gitu Jadi Karena Pemilu ini adalah Instrumen ya Bagaimana kita melihat Kualitas demokrasi di Indonesia Ketika penyelenggara pemilu ini Apa Kocarkasi Banyak terjadi Kesalahan tenis Kemudian juga Kecurangan-kecurangan Misalnya Ini kan Mengurangi kualitas demokrasi Ini yang kita Ya ketika kita melihat Ada banyak kesalahan ya Banyak error Yang terjadi di sistem Sireka Akhirnya Minimal saya lah ya Saya tidak tahu Saya rasa mungkin ada Orang-orang lain Yang kemudian akhirnya jadi Mulai muncul keraguan Kang Ade Penghitungan real countnya Ini benar juga gak Jangan-jangan Dengan sistem yang lain Misalnya begitu Ada juga masalah disitu Nah ini Pertanyaan-pertanyaan ini kan Harus dipastikan dulu Sebelum kemudian Diputuskan Mengumumkan hasil Pemilu ini Tapi kita harus Dari dahulu Kang Ade Dan memisah tetaplah Bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia Media Indonesia Yang dapat tanda akses Kapan saja Di mana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan E-paper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik Fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Nama si busama kami Di Editorial Media Indonesia Memisah Dan saat ini Kita akan mendengarkan Kang Ade Pendapat juga Dari Para pemirsa Metro TV Saat ini Kita sudah terhubung Dengan pemirsa Metro TV Di Batam Kepulauan Riau Ada Pak John Veto Pak John selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Selamat pagi Mas Adi Selamat pagi Ya Pak John Silahkan Pak Pendapatan apa Ya Pusut Pusut anomali suara Jadi ini memang Kalau saya mencerematinya Bung Leo Ini suarin kan Memang ada himbuan Dari KPU pusat Kepada BPK-PPK KPU daerah Keluarnya Bahwa Apa ditunda Sampai tanggal 20 Kemarin Mereka Di pleno Di tiap Tingkat kecamatan Karena Permasalahan Di Sirekapnya Ya Artinya Memang ini ada Ada betulnya Selagi mengapa Kayak anomali Ini Ya Kan nyata itu Ya Penggandaan-penggandaan Di tiap TPS-TPS Bukti Ya Seharusnya Tapi kita nanti kan Yang dipakai Itu kan Sirekap Yang apa Yang real Yang hasil Pleno-pleno Setiap PPK Lanjut ke KPU Kupaten Ini lagi Lagi proses Sekarang kan Soalnya di Kupaten Mungkin hari ini Mulai Nah Ini kan Permasalahan Di tingkat PPK Masih banyak Ya Jadi ini Memang betul Kata Bung Lio Tadi Ya Coba kita Polkoti Semua ini Ya Kita kan Masih mengandung Kepada Apa Manual Ya Pak Jon Itu Kita pungkiri Harus manual Ini yang Pak Jon Bapak Tahu tidak Proses Untuk Mengupload Mengunggah Data Dari C1 Plano Kepada Si Rekap Itu Seperti Apa Bapak Tahu Kalau tidak Saya Tahu Dia bilang Sistemnya Itu Kan Ada Kalau tidak Pas Kata Bensal Nah Itu Informasinya Begini Pak Jon Jadi Hasil C1 Plano Itu Difoto Pak Lalu Hasil Foto Ini Di Upload Kepada Aplikasi Sirekap Dan Aplikasi Itu Yang Ternyata Sering Mengartikan Angka-angka Yang Difoto Itu Menjadi Salah Nah Ini Masalahnya Itu Ya Betul Kadang-kadang Kita Apalagi Ini Kan Teknologi Yang Kita Kan Tidak Kayak Di Jawa Ebak-ebaknya IT Kita Yang Bagi-bagi Dapat 33 PPK Ini Dirukung Lagi Kadang-kadang Di era Sinyal Tidak Ada Jadi Ini Bisa Contohlah 300 Ditambah 0 1 Ini Menurut KPPS Yang Beberapa Orang Yang Bercerita Pak Itu Sebenarnya Masalahnya Ada Di Aplikasinya Mereka Sudah Memfoto Dengan Baik Mengupload Itu Jadi Jam Pasir Lalu Kalaupun Berhasil Ada Angka Yang Salah Dibaca Oleh Sistem Aplikasinya Ini Masalahnya Pak Iya Betul Ini Kan Sudah Sebelum Berapa Setengah Tahun Menjelam Pemilu Kita Sudah Sudah Berdah Ditorial Yang Akan Terjadi Begini Terbukti Sekarang Jadi Kita Tunggu Saja Real Count Kita Kita Negara Negara Berkembang Negara Maju Kita Itu Panjang Cerita Terima kasih Terima kasih Pak Jan Veto Di Batam Walaikum Salam Selamat pagi Pak John Di belakang Pak John Ada Pak Amrozi Di Magelang Jawa Tengah Pak Amrozi Selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Pak Amrozi Surveh Taruhannya Kham Surveh Surveh Itu Lembaga Lembaga Surveh Yang Renap Itu Prosesnya Seperti Itu turn Cr 마�in Seperti Itu Mendekati Bahkan Relcon Yang Walaシ 77% Ya Seperti Itu Paling Nanti Sampai Vinal Itu Anis 24, Prabowo 58 Ganjar 17 Pokoknya totalnya 100% lah Nah sekarang Saya akan mengulas kata sportif Misalnya Topik Udayat, pebulu tangkis Bertanding dengan Lindan Topik kalah, topik mesti nyalami Selamat dan kau memang hari ini Kau tampil baik Waktu saat topik menang Lindan Kalah, oke pek sekarang gantian Kamu dari ini main baik Terus tidak alasan, saya salah karena Rakyat saya begini, angin AC begini Pak Amrosi, maaf saya sudah Menangkap maksud Anda Pak, tapi yang memang Kita sedang bahas saat ini adalah Bukan hasilnya Pak, tapi Sistem si rekapnya ini Kenapa kemudian Banyak masalah ketika Harusnya menjadi sistem pembanding Untuk membandingkan dengan nanti Hasil real count, kenapa ini Banyak masalah, lalu bagaimana Bukan hasilnya loh Pak Amrosi, hasilnya sih nanti Kita lihat sama-sama tentunya, tapi Sistem aplikasinya ini kenapa Bermasalah itu Pak Amrosi Oke berarti prosesnya kan Masalah hasil, oke Tapi kita orientasi pada proses Bukan hasil Kita ingin lihat prosesnya ini Pak, bukan hasilnya Hasilnya nanti kita tunggu KPU tentunya Kita orientasi pada proses Nah kalau kita bicara proses, saya tuh kan berkali-kali lewat Metro TV, umpama Apakah DPR Yang dulu, dulu pemerintah itu kan DPR Presiden Menteri itu namanya pemerintah Sekarang yang namanya pemerintah itu kan Presiden dan Menteri DPR di luar itu, DPR sebagai pengamat Pengawat Nah apat DPR itu tidak pernah berpikir Kalau tiap 5 tahun sekali Umbus Atau seperti ini tuh Apa tidak dikembalikan model Pak Harto Dengan kata-kata Kita reformasi tetap demokrasi tuh Mas sistemnya itu dikembalikan Keterwakilan ya Yang tempoh hari Pak Amrosi usul kan ya Iya Oke Dulu kan pemilu tuh nyaman, aman Tidak pernah damane politik Pokoknya harga mes gampang Beras murah Petani Petani gembira Baik Oke Oke Terima kasih Pak Amrosi Di Magelang Jawa Tengah Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Amrosi ada Pak Eli Di Sorong Papua Barat ya Pak Eli selamat pagi Iya pagi Metro TV Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Pak Eli Silahkan Pak Pendapat Anda Pak Iya ini Dari tanggal 13 Februari Sebelum pencoblosan ya Itu Mbak Waslu sudah Surati KPU untuk Perbaiki Sireka Tapi itu tidak Ditindaklanjuti Akhirnya carut-marut Perolahan suara Atau hasil peminu ini Carut-marut yang saya lihat Sebagai orang awam Carut-marut sekali dari Sireka Itu kenapa KPU tidak Kasih mati aja itu Dimantikan saja dulu ya Ia Supaya ada Jadi titik terambin-terambin Buat masyarakat Seperti punya hak demokrasi Baik Itu saja Pak Eli Iya Oke Terima kasih Pak Eli Di Sorong Papua Untuk pendapat Anda Selamat pagi Di belakang Pak Eli Ada Ibu Lia Di Makassar Sulawesi Selatan Ibu Lia Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Bu Pendapat Ibu Iya Jadi ini yang Soalnya Awalnya ini kan Soalnya mulai gaduh ya Tapi begitu juga Dengan hasil daripada Sireka Pini Makalah Malah tambah gaduh lagi Ya Karena hal-hal yang Banyak terjadi Itu yang di luar Persangka Daripada Masyarakat Yang soalnya Agak aneh ya Dan ini kan Katanya Anggarannya besar ya Wondekara banyak digunakan Untuk memberikan alat yang canggih Sireka Pini Tapi secanggihnya alat itu kan SDM-nya Yang menggerakkan Manusianya Nah inilah kita lihat Bagaimana Cara kerja mereka itu Untuk Menghasilkan yang jujur ya Oke Jadi sebenarnya dari sini Laksornya kan disalahkan Sireka Pini Karena itu kan Dikendalikan oleh Manusia Orang-orang ya Jadi pendidikannya ini Bagaimana Dia punya Konsistensi Untuk Menghasilkan Yang sebenarnya Yang nyatuan jujur Inilah pertanyaan Masyarakat ya Bagaimana bisa Menjelaskan Untuk masyarakat Bahwa betul-betul Hasil yang diperoleh itu Adalah hasil Yang sesuai Dengan ini Apalagi tadi Sudah dikatakan Bahwa banyak sekali Kejanggalan Yang seharusnya Kapasitasnya 300 Ternyata Ada yang sampai 500 Jadi Ini kan di luar Yang bisa dilihat Secara jelas ya Bukan dari sireka Bisa dilihat Dilihat Nah inilah Manusianya Daripada Masuk ke Supaya Menjalankan tugasnya Dengan Sejujurnya Untuk pertenggoyokkan Kepada masyarakat Bahwa hasilnya diperoleh itu Betul-betul Daripada Hasil daripada Suara masyarakat Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Liyah Di Makassar Sulawesi Selatan Untuk pendapat Ibu Selamat pagi Di belakang Ibu Liyah Masih ada pemirsa Metro TV berikut Kali ini dari Jakarta Ada Pak Indra Pak Indra selamat pagi Selamat pagi Bapak Selamat pagi Pak Indra Silahkan Pak pendapatkan Saya mohon dikoreksi Aja sih Pak Jadi Apa namanya Pengetahuan saya sih Servernya itu kan Di luar negeri ya Servernya Sirekap Nah Kalau Iya Kalau saya gak salah ya Nah Kalau dia di luar negeri Kalau dia mau di audit Itu kan kita harus Sesuai dengan polusi mereka tuh Di tempat server itu ada Nah itu menurut saya Agak sulit gitu Saya gak tau ya Apakah itu mudah Kalau dia audit itu aja sih Pak Pertanyaan saya Kenapa harus di luar negeri gitu Storage Itu kan storage data ya Iya Iya Kenapa gak di Indonesia aja gitu Itu aja sih Oke Baik Terima kasih Pak Terima kasih Pak Indra Selamat pagi Pak Indra di Jakarta Terima kasih untuk pendapatnya Ini banyak ini tanggapan Masyarakat ini Kang Ade Soal server Soal manusia Kalau Pak Amrosi tadi menyoroti Ya sportif lah Ini kan hasilnya kemungkinan mungkin tidak akan banyak berubah Yang kita sorotikan sebenarnya caranya ya Sistemnya ini Bagaimana Kang Ade Silahkan Iya Demokrasi akan berkualitas Jika mengacu pada proses ya Jadi prosesnya itu mesti baik Prosesnya itu mesti akuntabel Dan prosesnya ini mesti melibatkan seluruh agama masyarakat Nah kalau kita lihat dari tingkat partisipasi masyarakat sudah sangat baik ya Hanya saja dalam secara Apa secara proses Ini kan bermasalah Nah ketika bermasalah ini Saya kira Mesti ada upaya dari KPU Bagaimana Segera menyampaikan kepada publik seluruh seluasnya Tadi juga soal kedaulatan digital Sempat disinggung juga ya Bagaimana ini dugaan mengenai servernya di luar negeri Ini mesti ada penjelasan juga dari KPU Seperti itu Ini kan ketika ada permasalahan dan kita melakukan audit Kita kan juridiksinya juga akan jauh juga gitu kan Sampai ke luar negeri Dan itu saja akan menyulitkan Jadi mesti ada penjelasan dari huruf sampai hilir Nah oleh karena itu Saya kira pilihan pada hak angket Ini pilihan yang masuk akal Ketika berbagai permasalahan-permasalahan ini Mulai dari kedaulatan digital Proses Sampai kemudian deviasi yang sangat lebar ya Dari C1 Plano Kemudian kepada Sireka Ini hasil yang jauh-jauh berbeda ya Ini perlu ada penjelasan yang lebih luas lagi Nah kalau kita lihat Tadi yang disampaikan oleh Leo Memang ada BIMTEK ya kepada KPPS ya Dan beberapa penulisan misalnya itu masih ada juga Yang memang tidak sesuai dengan angka-angka yang kotak-kotak itu ya Angka-angka yang digital ya Nah ini menurut saya Harus dibuka ya Harus disampaikan kepada publik Kenapa terjadi kesalahan penulisan seperti itu Tetapi yang paling penting adalah Proses rekabilitasi secara manual Secara perjenjang Jadi semua saksi dari semua partai Menurut saya harus betul-betul memelototi Ini proses penghitungan secara manual ya Karena yang menjadi acuan hasil pemilu adalah bukan Sirekap Sirekap hanya menjadi alat bantu untuk transparansi Kepada masyarakat Bagaimana masyarakat melihat hasil C1 Plano Di setiap TPS ya Di setiap TPS di dalam Sirekap itu Tapi yang paling penting adalah Bagaimana manual itu harus betul-betul berlangsung Secara akuntabel dan transparan Kalau bicara tadi Real count itu ya Saksi itu kan tidak Tidak selalu ada di setiap level ya Kan hanya sampai di kecamatan Kecamatan ke atas kan Akhirnya nanti bagaimana itu Memastikan bahwa Penghitungan ini berjalan dengan Memang akurat nih Semua proses ini kan Melibatkan juga partai-partai ya Saksi dilibatkan ya Sampai ke tingkat pusat ya Nah dari situ menurut saya Semuanya harus melihat Bagaimana proses itu terjadi Bagaimana angka-angka ini Terjadi deviasi atau tidak Jadi menurut saya Masih ada waktu Sampai sekarang Suara yang masuk 70% ya Nah ini masih ada waktu Bagaimana proses selanjutnya Ini bisa berjalan secara Secara akuntabel Seperti itu Leo Tadi Pak Eli di Sorong Mengusulkan yang Saya juga sempat usulkan tadi Kang Adik Bahwa ya kalau memang bikin bingung Bikin kegaduhan Ya menurut bahasa Pak Eli Kasih mati saja dulu si rekap itu Matikan saja dulu si rekapnya Supaya tidak ada jadi masalah Itu sekarang sudah terjadi atau belum ya Saya belum memeriksa juga nih Si rekapnya masih hidup atau Sudah dikasih mati nih oleh KPU Si rekapnya masih berlangsung ya Masih hidup ya Ya sebenarnya dari KPU sendiri Sudah melakukan evaluasi ya Perbaikan katanya Sudah melakukan perbaikan ya Ketika di hal sementara itu Tetapi masih ada permasalahan-permasalahan Nah ini mungkin KPU juga Sekiranya si mahkamah juga ya Kalau dimatikan ini Bagaimana akuntabilitasnya Karena bagaimanapun juga Pengadaan seri rekap ini Pembuatan seri rekap ini Juga membutuhkan dana yang tidak sedikit ya Harus ada manfaat ya Harus ada manfaat ya Kalau dimatikan sekarang nanti pertanyaannya Nah ini Buang-buang nih Buang-buang dan bisa dikena Kena sanksi juga Kena sanksi juga Pelanggaran etik Nah ini menurut saya Perlu ada perbaikan juga segera gitu Ya Kita memang Menghormati juga Yang tadi dikatakan Pak Ambrosi ya Kang Ade ya Bahwa Ya sportifitas memang kita harus Junjung tinggi Tapi pertanyaannya kan Bagaimana kita mencapai Sesuatu hasil Itu kan juga harus sportif Termasuk juga para penyelenggara Juga harus sportif Mengakui kalau memang ada kekurangan Di dalam sistemnya Kita sudah mulai melihat itu tidak sih Bahwa memang KPU mengatakan Oke Sireka banyak masalah Kami hold dulu Atau kami matikan dulu Sampai benar-benar bagus Baru kami hidupkan lagi Kan belum melihat seperti itu Kang Ya menurut saya Ada mekanisme Dimana kita bisa Mengetahui ya Bisa mengetahui Pemasalah yang sebenarnya Itu ada proses di bawah selu Saya kira Saya kira mesti ada Apa namanya Ke bawah selu Tidak hanya sekedar surat ya Melayangkan kepada KPU Tetapi juga melakukan Pemanggilan saya kira Karena sudah ada beberapa Pengaduan juga terkait Sirekap ini Dan menurut saya Persidangan harus segera Dibuka juga oleh Bawaslu Kenapa terjadi Apa kekacauan data ya Kenapa terjadi Deviasi yang cukup lebar Dari C1 Plano Ke Sirekap ya Baik Bagaimana pembacaan Konversi Image ke angka ini Terjadi penyimpangan Yang cukup jauh Nah ini menurut saya Harus dibuka di bawah selu Oke Kita memang ingin Maksud saya tidak cukup Dengan presi konversinya Dari KPU Tetapi mesti ada pendalaman Nah pendalaman ini kan Terjadi di bawah selu Dalam persidangan Jadi jangan ragu-ragu Menurut saya Kalau misalnya Komisioner KPU ini Melakukan Pelanggaran Saya kira Pelanggaran etika Ya jangan-jangan segan-segan juga Untuk diberhentikan gitu Karena kan sanksinya Sudah terakhir Ibaratnya Walaupun kita berteman Begitu Kang Ade Kalau saya yang salah Atau Kang Ade yang salah Kita harus bisa mengatakan Satu sama lain Anda salah Untuk diperbaiki Kita harus jidat dulu Kang Ade dan bisa Tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Terima kasih Hasil pemilu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Padahal 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 setiap hari Padahal setiap hari Kita misalnya Ini sederhana saja Ya mungkin Ini terutama di kota-kota besar Kang Ade Kita beli makanan saja Sudah pakai aplikasi Kita beli tiket kereta Tiket pesawat Sudah pakai aplikasi Kita apa saja Pakai aplikasi Tapi menghitung suara Aplikasinya kok jebol Begini Bagaimana Kang Ade? Silahkan Jadi menurut saya Perlu ada pembelajaran Bangsa ini Bagaimana ke depan Bisa lebih baik lagi Nah pembelajaran ini Sistem ketatanegaraan kita Sudah membuka Berbagai saluran-saluran Secara demokratis ya Ada proses di MK Ada proses di Bawaslu Ada proses politik di DPR Yang namanya Angket Jadi menurut saya Semuanya ini harus bergerak Sehingga kemudian Bangsa ini bisa belajar Di kesalahan masa lalu Yang sampai ini Kemudian membebani Pemerintahan mendatang Kan pemerintahan terpilih juga Tentu saja juga tidak mau Dibabani dengan Permasaan-permasalahan Yang masih jelas Yang masih belum jelas Yang masih gelap Atau bahkan jadi diragukan Legitimasinya kan Jadi diragukan Nah ini menurut saya Harus dibuka seluas-luasnya Proses hak angket Ini bukan proses Yang semata-mata Bertujuan untuk pemazulan Itu tidak bisa dipastikan juga Ujungnya beberapa pemazulan Tergantung dari fakta-fakta Yang terungkap Dalam proses di angket ini Jadi proses angket ini Bisa manggil siapapun Prinsipnya adalah Warga negara Indonesia Atau warga negara asik pun Bisa dipanggil Jadi siapapun bisa dipanggil Jadi menurut saya Proses-proses ini Harus ditempu Sehingga kemudian Bangsa ini belajar Bangsa ini tahu Bahwa ada saluran Yang memang Berdasarkan hukum Konstitusi memberikan itu Konstitusi kita itu luar biasa Indonesia ini memiliki konstitusi Yang betul-betul menurut saya Bisa menjamin Bisa Menciptakan Menjadi negara maju Melaksanakan angket Dugaan kecurangan pemilu itu Bukan artinya Kemudian berusaha Menggagalkan pemilu kan Tidak Jadi proses angket ini Proses politik Proses yang memang Tidak bisa mengubah hasil pemilu Oke Jadi kalau misalnya Hasil pemilu Katakanlah Kemudian Proses angket hasilnya B Itu bisa saja terjadi Tetapi yang paling penting adalah Proses transparansi Bagaimana kualitas Penyelenggaran pemilu Tata kelola pemerintahan ini Bagaimanapun juga Penyelenggaran pemilu Tidak lepas dari Penyelenggaran pemerintahan Jadi harus sama-sama berdasarkan Akuntabilitas Harus berdasarkan transparansi Dan partisipasi Di situ Leo Semoga setelah kita bicara ini Kemudian anomali ini Benar-benar bisa diusut Dan diselesaikan ya Kang Ade Alawi Ya karena sekarang ini Pemilu sekarang ini Banyak sekali anomali Anomali politik Anomali dan sebagainya Jadi harus segera diakhiri Anomali ini Dengan kita berjalan Secara track Hukum dan etika Oke Karena mungkin Indonesia Negara ajaib juga Kang Ade Alawi Terima kasih sudah ada tempat ini Selamat pagi Kang Pagi Pemirsa sangat wajar Kalau publik curiga Terhadap lembaga Penyelenggara Pemilu kali ini Sebagai bagian dari rekayasa Demi mendukung Salah satu paslon Yang bertarung di Pilpres 2024 Apalagi KPU dan Bawaslu Sepertinya tidak memberikan Sanksi tegas Terhadap berbagai pelanggaran Yang dilakukan paslon itu Tidak aneh Kalau hak angket di DPR Digulirkan Dengan langkah konstitusional Publik dan wakil rakyat di parlemen Bisa melihat secara transparan Apa yang dilakukan oleh KPU Bawaslu dan pemerintah Dalam pemilu kali ini Anomali Tidak boleh dibiarkan melenggang Saya Leonard Samusul Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Satu Pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga Nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.